Intro Baik terima kasih pemirsa, masih kembali di Dama Indonesia ku dengan tema yang sangat menarik sekali, melatih diri untuk ikhlas. Nah ini memang harus kita sering latih, kita sering biasakan apa yang menjadi kehidupan kita yaitu terus untuk ikhlas. Nah di sesi tanggung jawab ini kami persilahkan, ada para jamaah yang sudah siap pertanyaannya, insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh K.H. Abdul Wahab. Kami persilahkan Bapak Ahmad Kusnadi, silahkan boleh berdiri untuk nanti diajukan pertanyaannya. Oke baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu saja Bapak Kusnadi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kusnadi dari jamaah Masjid Al-Muhajirin. Saya ingin bertanya, tetapi agak cerita sedikit. Saya adalah seorang penderita gagal ginjal. Sudah empat bulan ini cuci darah. Yang mau saya tanyakan, waktu saya cuci darah, ada yang berpendapat bahwa waktu cuci darah itu ada satu jat yang dimasukkan ke badan kita, sehingga ada perdebatan di antara jamaah bahwa waktu cuci darah tidak usah berpuasa. Barangkali itu saja Ustadz yang kami tanyakan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya Pak Kusnadi dengan kondisi yang saat ini, apakah Pak Kusnadi juga ikhlas Pak? Ikhlas. Ah, Masya Allah. Nah, mungkin ada dua pertanyaan yang bisa saya tangkap, Kihaji Abdullah, bagaimana dengan hukum puasa ketika kita harus cuci darah, dan mungkin lebih dari itu berkaitan dengan tema kita, dengan kondisi penyakit yang mungkin tidak hanya didera oleh Pak Kusnadi, mungkin orang lain yang juga mendapatkan musibah ataupun sakit yang sangat berat. Ini bagaimana kita menerima dengan ikhlas ini? Kihaji Abdullah, silakan. Baik, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, فَمَنْكَنَ مِنْكُمْ مَرِضُونَ أَوْ عَلَى السَّفَرِينَ فَاِدَّتُ مِنْ أَيَّا مِنْ أَيَّا مِنْ أُخَرْ وَعَلَى اللَّذِينِ يُتِيقُنَهُ فِدْ يَتُمْ تُعَمُ مِسْكِنَ Jadi orang yang kena kewajiban puasa, boleh dia tidak berpuasa apabila dalam keadaan sakit. Apalagi sakitnya sakit berat dan kondisinya sudah tua. Jadi kalau kondisi sudah tua dan sakitnya sakit berat, yang kalau puasa itu justru malah menimbulkan maldorot dan penyakit yang lebih berat, maka dia wajib mengkodok puasanya. Tetapi kalau mengkodok puasa pun tidak mampu, maka dengan membayar fidyah. Ujungnya adalah يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرَ Allah itu menghendaki kemudahan. Ibadah itu dikendaki oleh Allah kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Yang kedua, setiap kita itu pasti diberikan ujian oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَ وَنَقْسِي مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّوَبِرِينَ Setiap kita pasti diberikan ujian. Semua yang terlahir ke muka bumi ini pasti diberikan ujian. Baik ujian sakit, ujian kemiskinan dan lain sebagainya. Namun Allah berikan kita agar menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlas itu tetap kita harus belajar. Karena ikhlas itu berat ya bu ya. Jadi kita harus belajar. Bahkan seorang imam, Amriti mengatakan فَنَسْ أَلُلْمَنَنَا أَيُّ جِرُونَ مِنَا رِيَا مُضَى إِفَنْ أُجُرُونَ Sampai seorang pengarang kitab saja. Ketika selesai pengarang kitabnya, Maka beliau berkata, Ya Rab, jadikanlah kami ini orang yang ikhlas dan jangan sampai kita ini pamer dan ria dengan apa yang Tuhan memberikan kemampuan kepada saya. Maka ikhlas itu bukan hanya berarti bersih, tetapi ikhlas itu dari sesuatu yang bersih dan kita ada kotoran-kotoran di dalam hati kita. Ikhlas itu adalah upaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Yang tadinya pamer, ria dan sebagainya, kita bersihkan. Agar niatan kita itu tertuju hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Baik ya Haji Abdullah, apa yang dirasakan oleh jamaah kita Pak Khusnadi khususnya itu sakit gagal ginjal bagaimana agar kita diberikan keikhlasan. Nah mungkin yang terdekat kayak Haji Abdullah, apa yang dirasakan atau ditimpa oleh saudara-saudara kita di Garut, Jawa Barat, yaitu musibah gempa berkekuatan 6,2 magnitudo. Nah mungkin sedikit motivasi untuk saudara-saudara kita di Garut yang saat ini ditimpa musibah gempa. Silahkan ya. Baik, untuk saudara-saudara kita yang di Garut yang kena musibah gempa, satu yang pertama harus bersabar. Karena setiap ujian yang Allah berikan itu tidak akan mencapai apa yang manusia itu mampu untuk lakukan. Yang kedua, setiap ujian yang Tuhan berikan itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah yang Allah berikan di setiap musibah yang menimpak kepada diri kita. Dan yang terakhir, ketika seorang itu ikhlas dengan takdir yang Tuhan berikan, maka insya Allah dia akan damai dan tenang dalam menghadapi kehidupan ini dasri dengan rasa ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ikhlas itu tadi saya katakan bahwa ikhlas itu adalah ruhnya amal. Tidak ada nilainya amal kita. Jika tidak juga digabungkan dengan rasa ikhlas hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, apa yang kita lakukan, maka setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan yang disandarkan kepada Allah pasti mendapatkan pahala dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbul Amin. Terima kasih. Ya Wahab. Terima kasih.